Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Pernahkan nama saya Dr. Arvenes. Di sini saya biasa membahas tentang kesehatan. Nanti kalau ada yang bersik di sana, mohon maaf ya, ada yang kerja. Resiko kalau di luar. Jadi kali ini saya akan membahas tentang lilitan tali pusat. Lebih tepatnya saya menjawab pertanyaan teman kita, dok saya umur kehamilan 37 minggu, lalu setelah dicek ternyata ada lilitan tali pusat dok. Apakah ini harus dioperasi dok? Apakah harus disesar? Jadi insiden kejadian tali pusat ini sebenarnya sekitar 6-30an persen ya. Cukup sering juga teman-teman. Yang lilitannya 1 kali lebih banyak, sekitar 20an persen. Yang lilitannya 2 kali, sekitar 2 persen. Dan yang lilitannya 3 kali juga ada, sekitar 0, sekian persen itu. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa fungsi tali pusat ini vital. Memberikan darah, oksigen, dan makanan-makanan lagi, nutrisi yang lain. Apabila aliran ini terganggu, itulah yang menjadi permasalahan untuk janin. Nah sekarang saya akan menjawab secara spesifik. Apakah kita harus melakukan sesar dok apabila ditemukan lilitan tali pusat? Jadi sebenarnya teman-teman, lilitan tali pusat ini bukan merupakan suatu indikasi untuk melakukan sesar ataupun operasi. Akan tetapi disini ada hal yang perlu diperhatikan. Misalkan teman-teman punya lilitan tali pusat. Disitu lilitan tali pusatnya itu bukan indikasi untuk sesar. Tetapi menjadi permasalahan adalah apabila lilitan tali pusatnya ini mengalami gangguan aliran. Aliran darahnya terganggu. Jadi tidak baik. Itu menjadi permasalahan. Misalkan teman-teman sudah tahu, oh sudah dekat-dekat melahirkan. Jadi pada saat bayi ini makin turun, tali pusatnya apalagi sudah tiga kali lilitan gitu ya. Itu biasanya makin lebih kenceng gitu. Itu bisa terjadi. Ataupun terjadinya pendekanan pada tali pusat teman-teman. Terjepit ya. Kalau masalah terjepit ini ya bukan hanya di leher saja. Jadi tidak ada lilitan di leher pun. Kalau misalkan nanti ada lilitan tali pusat yang nyempil di kepala, kanan, kiri, yang terjepit dengan rahim. Itu juga bisa mengakibatkan gangguan. Jadi aliran darah ini sebenarnya bisa terganggu kapanpun itu pada saat proses persalinan. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai lilitan tali pusat gitu ya. Jadi pada saat awal, oh dok ini saya dicek, tidak masalah. Itu bisa teman-teman dengan mesin yang CTG itu ya. Yang disini itu tujuannya apabila ada kontraksi, bayinya bagus atau enggak. Aliran darahnya bagus atau enggak. Itu bisa kelihatan disitu teman-teman. Tetapi dengan seiring perjalanannya proses melahirkan, itu juga bisa berubah. Jadi memang betul bahwa lilitan tali pusat ini orang juga bisa keluar normal. Banyak-banyak yang bahkan nggak tahu ada lilitan tali pusat. Ini setelah keluar, ternyata ada lilitan tali pusat. Dua kali gitu kan ya. Dua kali, ada yang tiga kali gitu kan. Ternyata biasa-biasa aja. Tetapi teman-teman mesti ingat. Kalau misalkan ini teman-teman melakukan di suatu fasilitas kesehatan yang sederhana gitu kan. Apabila terjadi gawat janin, itu rasanya untuk pindah lagi ya cukup telat ya. Jadi teman-teman mesti melakukan proses persalinan ini apabila sudah tahu ada lilitan tali pusat, itu ada di rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang cukup untuk melakukan SC ini ya. Apabila terjadi permasalahan nantinya. Tapi pada saat proses persalinan, itu juga mungkin bisa nasi normal, bisa juga terjadi permasalahan di aliran darahnya. Jadi di sini itu sangat penting bahwa jangan sampai salah paham. Nah yang jadi permasalahan adalah terkadang sudah ada lilitan tali pusat tapi nggak tahu. Pada saat keluar, apalagi lilitannya dua sampai tiga kali, bayinya lemes. Makanya kalau misalnya teman-teman menemukan ini, ada baiknya kita melakukan ini di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Monitoringnya bagus, bila ada terjadi masalah, kita operasi. Bila terjadi gawat janin, kita operasi. Semacam itu teman-teman. Memang juga banyak sekali sekarang pemilihan teman-teman mau, Mas dok saya operasi aja deh. Itu juga hak teman-teman. Permintaan teman-teman itu juga hak teman-teman. Tapi ada juga kan yang mau mencoba, Dok saya mau coba dulu normal. Lalu kalau bisa berhasil, ya bagus. Bila teman-teman ingin mencoba, lakukan sekali lagi di fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Nah sekarang balik lagi pertanyaannya, apakah saya harus sesar dok kalau ketemu lilitan tali pusat? Teman-teman jawabannya udah tahu. Indikasi tali pusat melilit itu bukan indikasi untuk sesar. Tetapi, aliran darah yang bermasalah itulah yang nanti akan menjadi indikasinya untuk sesar. Jadi kalau memang aliran darahnya terganggu dan sudah terjadi gawat janin, itu memang harus disesar. Karena nggak mungkin aliran darah itu stop, gitu ya. Teman-teman nggak nafas aja, satu menit, dua menit aja udah ngap-ngapan, gitu. Nah jadi sekarang di sini teman-teman bisa jelas ya. Kalau misalkan ada yang ngasih tahu, ya mungkin cara ngasih tahunya itu ya seolah-olah kayak menakutkannya, itu teman-teman lupakan saja. Yang kita ingin kasih tahu adalah, kita bersiap untuk hal yang terjelek semacam itu teman-teman. Jadi tidak ada juga saling menyalahkan. Gimana teman-teman? Semoga jelas ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Kemarin saya lihat ada yang dari Bali, ada yang dari Tegal, ada yang dari Sumatera Utara. Selamat bergabung. Semoga saya bisa memberikan informasi, skipul sedikit tapi berguna. Ada yang bidan ya. Salam bu bidan ya. Salam kenal. Untuk juga teman-teman yang selalu mendukung saya, saya mengucapkan terima kasih. Jadi semoga vlog ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa memberikan tambahan informasi. Akhir kata, saya Dr. Efena, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!